ini jaringan saya atau gimana ini ya Peli Miss, saya boleh izin sebentar gak Miss? ntar masuk lagi, masalahnya jaringan saya putus-putus sebentar ya Miss oke, kalian kita tidak usah fullscreen ya nah, kemarin kami kita sebenarnya sudah bahas tentang salvolta itu secara umum kenapa kita bahas redox juga sebelumnya kok dari bab redox dan elektrolisis ini digabung gitu kan nah, kenapa? nah, ternyata redox ini punya keterkaitan dengan si salvolta tersebut kenapa? kalian tahu gak kenapa lampu itu nyala? karena apa lampu itu nyala, Peli? ada aliran listrik ada aliran listrik aliran listrik ini ternyata disebabkan adanya unsur yang bereaksi di dalamnya bukan hanya karena dicolokin ya bisa nyala lampu nah, ternyata ada juga tuh baterai yang gak lampu yang gak dicolokin tapi nyala karena ada baterai nah, baterai ini penyusunnya apa? karbon kah dia? dari ag kah dia? atau dari unsur apakah dia? nah, makanya kita bahas di sel volta ini nah, sel volta ini kita juga sudah bahas kemarin apa itu sel volta? sel volta adalah tempat berlangsungnya suatu sel elektrokimia dimana energi kimia menghasilkan energi listrik energi kimia menghasilkan energi listrik nah, si Luigi Galvani ini mengatakan kan dia menciptakan sel volta dan sering juga disebut sebagai sel galvani nah, contoh notasi sel volta pada konsentrasi larutan Cu2+, dan Zn2+, masing-masing 1,0 molar nah, ini juga kita bahas kemarin kenapa anoda seperti itu katoda letaknya seperti itu karena dia dihubungkan dengan redox dimana kalau si katoda itu merupakan reaksi reduksi sementara si anoda itu reaksi oksidasi sehingga dibuatlah notasi selnya seperti ini Zn, Zn2+, terus ada jembatan garamnya Cu2+, dan Cu nah, ada cara cepat hafalnya cara cepat hafalnya itu ada misi share juga gambar di GC kalian lihat yang paling bawah itu ada gambar disitu misi share satu lembar gambar itu gimana cara cepatnya mulai dari pengertian tempat berlangsungnya reaksi redox sampai ke contoh soalnya ini juga sudah kita bahas kemarin nah, sekarang contoh soalnya sebelum kita ke contoh soal ini bisa lihat enggak gambarnya bisa oke, ini ini yang disampaikan tadi ya definisi sel volta dimana sel elektrokimia itu merupakan energi kimia menghasilkan energi listrik dimana energi kimia itu adalah reaksi redox dan energi listriknya itu arus listrik makanya tadi dikatakan si Vellet karena ada arus listrik yang mengalir sehingga lampunya bisa nyala nah, tempat berlangsungnya reaksi redox itu disebut sebagai elektrode dimana elektrode itu ada dua yaitu katoda dan anoda dimana katoda itu merupakan tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan anoda itu tempat berlangsungnya oksidasi nah, sehingga tadi kan kita sudah lihat juga ada tuh enosanya nah, seperti ini enosanya ini fungsinya untuk apa? untuk menghitung besarnya jumlah sel volta yang dihasilkan melalui reaksi redox tersebut dimana satu reaksi memiliki satu enosel bukan satu volt ya tapi satu enosel misalnya Zn 2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Zn itu enoselnya itu minus 0,76 volt oke nah, jadi dapatlah dihitung potensial sel listriknya itu enosel sama dengan enol reduksi dikurang enol oksidasi atau enosel sama dengan enosel katoda dikurang enosel anoda nah, ini ada nih trikasinya nih maksudnya adalah cara cepat menghafal berarti enosel besar merupakan sebagai reduksi dan dia lah yang berlaku sebagai katoda dan enoselnya itu pasti positif paham ya enosel kecil itu merupakan enosel oksidasi dan dia berlaku sebagai anoda di mana enoselnya itu pasti negatif nah, maksudnya negatif ini adalah dia akan lebih kecil bukan berarti dia melulu negatif 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 dan negatif tidak tapi jika dibandingkan antara dua reaksi anoda dan katoda yang manakah dia sebagai anoda pasti yang enoselnya ini lebih kecil makanya dia dikatakan sebagai anoda nah, kalau di reaksi ini yang mis tunjuk ini yang mana sebagai anoda yang mana sebagai katoda anoda yang bawah yang bawah ya, betul siapa itu tadi yang jawab Alec oke, Kalec poin plusnya ya mantap nah, jadi setelah diketahui potensial selnya kita buatlah reaksinya kita buat reaksinya kita jumlahkan-makan dapatlah potensial selnya berapa nah, setelah itu kita buahlah dia guna mutasi selnya nah, cara cepatnya itu mutasi selnya itu adalah logam ion-ion logam ini ada garis dua ini sudah disampaikan juga dari minggu lalu minggu lalunya ini merupakan sebagai simbol dari jembatan garam nah, jadi ini logam ion itu si anoda atau si oksidasinya lalu ion terus logam si katoda si reduksinya atau ini kayak kayak dua pasangan ini ya ini si cowok si laki-lakinya si ion ini si perempuan terus ini si ion si perempuan ini si cowok jadi pasangan anoda dimana laki-laki di pinggir perempuan di tengah-tengah terus pasangan si katoda perempuan di tengah-tengah laki-lakinya di pinggir jadi mereka dijaga disapal ya anoda katoda nah, terus aliran elektronnya gimana jadi kita buat aliran elektronnya gimana anoda ke katoda berarti logam ke logam misalnya nih contohnya nih si Zn dengan Cu berarti gimana diagram notasi selnya diagram notasi selnya ini ada nih Zn Zn2 plus Cu2 plus Cu itu kan lihat pas kan dari anoda ke katoda nah lalu aliran elektronnya gimana anoda ke katoda negatif ke positif logam ke logam berarti kalian hanya tulis logam dan logamnya logam si anodanya ke si logam katodanya berarti kalau buat aliran elektronnya gimana ya gimana buat aliran elektronnya itu gimana maksudnya mis aliran elektronnya ini kan nih lihat diagramnya bisa lihat kan jelas kan nih aliran elektronnya ini maksudnya itu dia unsurnya itu listriknya itu mengalir kemana dari si anoda ke si katoda yang aliran listriknya itu makanya ada aliran listrik tersebut jadi dari si anoda ke katoda tapi fokus hanya logamnya karena logam itu kan berarti dia unsur netal tidak ada ionnya berarti fokus hanya logam ke logam logam si anoda di sini siapa tadi si anoda kata si kalek zn terus si katoda kata si kalek cu nah di antara dua reaksi ini yang mana logam z ya ya kalau siapa lagi yang jatuh ke si kalek lagi zn bahwa memang si kalek pengen gak gitu dia dia ngejar sbm ptn enggak anak punggul kimia nih hebat oh iya hati nge nge logam si anoda tadi berapa siapa kalek kenapa logam si anoda berapa siapa tadi zn zn berarti logam si katoda cu nah berarti dia dari anoda ke katoda berarti dari zn di sini kalian tulis zn ke cu ini ada nih zn ke cu oke nah ada lagi yang dikatakan ini cara menentukan reaksinya cara menentukan reaksinya nanti kan sudah kita bilang eno sel besar berarti dia sebagai katoda eno sel kecil sebagai ke anoda tapi dia dibalik eno sel kecil itu dibalik reaksinya makanya ini kemarin sempat ditanyakan si kaleb kenapa si anodanya ionnya di sebelah kanan kenapa si katodanya ionnya sebelah kiri nah kalau dia sudah dibalik ini kan zn ini ini kan sebagai anoda nah ini dibalik reaksinya jadi zn menghasilkan zn 2 plus tambah 2 elektron oke sudah dibalik reaksinya sehingga eno selnya pun dibalik dari negatif menjadi positif dia dari eno sel sinin 0,76 maka dia menjadi positif 0,76 maka jumlah lah eno selnya nah ini kan sudah ada yang dimati-matiin nih 2 elektron nya sudah bisa dimatiin jadi cu2 plus tambah zn atau zn tambah cu2 plus biasa kan harus dari anoda ke katoda ya cara nengisnya jangan karena cu di atas maka cu yang duluan kalian tulis dalam reaksi tidak tapi harus si anoda baru si katodanya zn 2 plus ditambah cu2 plus menghasilkan zn 2 plus tambah cu dimana eno selnya positif 0,34 ditambah positif 0,76 sama dengan positif 1,1 volt panam sampai sini apa miss miss aku mau nanya miss itu emang itu emang selalu elektronnya tinggal 0,34 sama 0,76 miss ya setiap unsur mampu yang masing-masing besar eno selnya kemarin miss kan juga sudah tunjukin itu apa susunan itu potensial sel oke miss jadi setiap unsur itu sudah punya berapa eno selnya dan kalau kalian mau mengerjakan soal selalu dikasih tahu berapa eno sel masing-masing setiap reaksi jadi kalian hanya perlu bagaimana caranya untuk menyelesaikannya ingatlah cara ini oke lanjut disini kan eno selnya positif nah ada yang dikatakan reaksi spontan atau tidak spontan kalau dia spontan itu artinya bereaksi kalau dia spontan itu artinya bereaksi terus kalau dia tidak spontan berarti itu artinya tidak bereaksi nah dari mana kita tahu dia spontan atau tidak spontan kalau spontan itu eno selnya pasti positif kalau dia tidak spontan itu pasti negatif kenapa kalau dia positif berarti ada arus listrik yang dihasilkan dari reaksi itu makanya dia positif tapi kalau dia negatif berarti tidak ada arus listrik yang dihasilkan dari reaksi tersebut makanya dia tidak bereaksi paham untuk menentukan spontan tidak spontan paham oke kita lanjut disini ada kemarin juga berapa dua mili yang lalu ya mis sudah suruh kalian untuk review video-video tentang penerapan support dalam kehidupan hari-hari nah ini ada video kesimpulannya siap 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 Kalian juga bisa nanti buka sendiri ya Dari GC ya Jadi ceritanya Jadi ceritanya di video ini Mereka cukup membuat aluran aliran musik sederhana Nah dia itu menggunakan lemon Itu unsur apa aja yang ada di lemon Buat sel-fo apa Rio penerapan sel-fo dalam sering hari yang pakai lemon Kayaknya pada lupa ini Buaya Bukan lelaki buaya ya Dia pakai logam 500an sama paku Nah Pas sebagai anodanya Jadi mereka rangkai lah Sambung-sambung lah ini ke si pakunya Ini terus Dicolokin lah ini masing-masing ke Si sumber listriknya Yaitu lemon Nah itu tempat poin Dicelaskan Tempat poinnya Terus nanti ada satu lagi Letak si pakunya Jadi setiap Satu wadah itu harus ada katoda dan anodanya Tidak boleh Satu-satu Nah setelah disambung Kita lihat hasilnya Nah itu ada lampu Ini lampunya yang kecil Daya voltnya ini paling 0,5 volt Karena sumber arus listriknya pun kecil Nah dia menyalakan Karena ada sumber arus listrik yang dihasilkan dari lemon tersebut Siapa yang tahu? Unsur apa yang ada di lemon tersebut? Ayo siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Eo-eo Assumsi Tret mis Atau bukan? Tidak tahu di mes Tapi apalagi Selain itu Asam malat mis Asam malat Asam apa? Malat Apa itu? Ini tidak ada ngerap yang disampaikan Cika Cika itu tadi Asam askorbat Atau vitamin C Oh Siapa yang menghasilkan arus listriknya itu adalah yang disampaikan pasca tadi Asam sitra Oke Gimana? Meskipun di asam sitra Asam sitra itu asam lemah apa asam kuat? Daya Tasya Asam lemah apa asam kuat dia? Asam kuat Asam kuat Asam lemah Asam lemah Asam lemah Asam lemah Ya Betul Nah tadi ini jawab Setelah itu tahu ya Wih pinter banget om tali Delay mis Delay Oh delay Bisa gitu ya Delay Dia itu asam lemah Makanya yang dihasilkan listriknya itu kecil Karena kalau dia asam lemah itu berarti elektrolit lemah Kalau dia elektrolit lemah berarti daya arus listriknya lemah Dia hanya kecil Makanya dia pakai lampu yang kecil dia Dan itu pun agak berduk-berduk kan Tapi menandakan adanya arus listrik yang dihasilkan dari reaksi energi kimia tersebut Energi kimianya itu apa? Yaitu si asam sitra itu menghasilkan arus listrik yang dibantu oleh unsur lain sebagai kakoda dan anodanya Yaitu si ag dan si Si ag dan si Siapa yuk Si ZM Kok sunyi senyap kelas disini ya Caroli Lagi kedengerin Caroli masih dinyatau deh Oh ya Akhirnya ini udah itu Udah tenang sekali Masih mendengarkan Oke Saatnya kita latihan soal Latihan soal Ini soal SBM PTN Soal SBM PTN tahun 2018 Terlalu masalah Terlalu masalah Berikut ini adalah data potensial reduksi standar E0 untuk beberapa kation Kalian ingat secara cepat yang tadi ya Lihat GC nya Udah miss share disitu gambarnya Berikut ini adalah data potensial reduksi standar E0 Dimana untuk beberapa kation Yaitu Kenapa dia kation? Karena dia itu Ber Ion positif Nah CO2 plus Menghasilkan CO itu E0 nya Min 0,28 CR3 plus Dia itu E0 nya Min 0,74 CU2 plus Dia E0 nya Cos 0,34 PB2 plus Dia E0 nya itu Min 0,13 Nah Cell volta yang memiliki potensial Cell paling besar adalah Siapa Yang CU Cu kuadrat plus Mis Cu kuadrat plus Mis kuadratin nanti hidup kamu ya Dianto ya Terima kasih Mis CU2 plus Kuadratin plus nya aja mis Gak apa-apa Gak apa-apa Yoi min Apa itu Nih lihat Cell volta yang memiliki potensial Cell paling besar Mencari potensial Cell itu gimana Caranya nak Rumusnya tadi Apa Apa tadi rumusnya Junakan Oh Junakan Kenapa mis Tadi Yang apa Untuk cari potensial Cell Lalu Saya Rada-rada Bingung sama lupa Mis Tuh Rada-rada Bingung sama lupa Tuh Hanya penyimak yang baik Kalian Pendengar yang baik Tapi bukan penyimak yang baik Kayak gitu Mis Cepat Yang reduksi Dikurang oksidasi Mis Reduksi Dikurang oksidasi Iya lah Ini Reduksi Sebabnya apa Dek Kotoda Panoda Reduksi Katoda Mis Katoda Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Kalau sebelah kiri Dia sebagai apa Katoda Sebelah kiri Sebagai apa Katoda Sebelah kiri Sebagai apa Anoda Mis Anoda Sebelah kiri Sebelah kiri Sebelah kiri Sebelah kiri Salah jok Nah Misalnya Kalau cu Ini cu Lihat cu di atas Lihat cu di atas Ayo fokus Lihat cu di atas Cu Cu berapa Enoselnya 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Minus 0,3 Minus 0,3 Minus 0,3 Minus 0,3 Minus 0,3 Jadi ini Sebelah kiri Salah Untuk Potensial Enoselnya Adalah Put Enosel Pb Dikurang Enosel Cu Bukan Ya Enggak Enosel Pb Dikurang Cu Enosel Cu Dikurang Enosel Cu Dikurang Enosel Emang Bukan Dikurang Kebalik Ya Nah Ini Enosel Karena Kalau Mencari Potensial Adalah Enosel Dikurang Enosel Atau Enosel C Tadi Kamu Sudah Sampaikan Ini Siapa Yang Cuma Tode Siapa Yang Cuma Dari Jawaban Ini Ini Dari Ini Jadi Patokan Kalian Jawabannya Dari Jawaban Dia Bentuk Soalnya Seperti Ini Ini Kamu Langsung Buat Notasi Selnya Nah Lihat Enosel Katoda Dikurang Enosel Anoda Sementara Notasi Sel itu Kan Dari Anoda Ketoda Berarti Kebalikan Ini Katoda Ini Anoda Berarti Si PB Dikurang Si CU Kalau Jawaban A Kita Coba Hitung PB Kurang CU Min 0 PB Dikurang CU Adalah Min 0 13 Dikurang CU Berarti Dikurang 0,34 Min kan Otomatis Tidak Mungkin Nah Cara Cepatnya Itu Adalah Kalian Melihat Bukan Hanya Menghitung Ya Dik Bukan Hanya Menghitung Cara Cepatnya Lihat Ini kan Anoda Ini Katoda Di Dalam Aturannya Anoda Enoselnya Harus Lebih Besar Daripada Katoda Lebih Kecil Daripada Katoda Berarti CU Positif PB Negatif Benar Enggak Ini Notasi Selnya Benar Enggak Notasi Selnya Ini Joe Jordan Salah Karena Dia Seharusnya Ini Sebagai Katoda Kan Bukan Sebagai Anoda Si CU Ini Kalau Di Dalam Notasi Sel A Iya Enak Oke Jadi A Jawabannya Salah Ya Oke Benar Enggak Notasi Selnya Benar Enggak Notasi Selnya Siapa Yang Lebih Besar Siapa Yang Lebih Besar Min 0,28 Dengan Min 0,74 0,28 Ya Betul Berarti Salah B C Lihat C CR Dengan CU 2 Plus Itu Benar 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 Itu Berapa Dia Akan Seselnya Berarti Dia CU Dikurang CR Berapa 40 40 30 30 Ya 0,30 Positif 0,34 Positif 0,34 Di Kurang Kurang 0,74 Itu 40 Positif 0,4 Negatif Kalau ada Positif 1,08 Positif 1,08 Ya 0,8 Siapa jawab tadi Kaleb 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 Mulu Ya Tadi Serian Terus Itu C Kan Sudah Benar Tuh Notasi Selnya Lihat Si D Karena Dia Bilang Potensial Sel Yang Paling Besar Siapa Tau Ada Yang Lagi Benar CU Dengan CR Pasti Pasti Salah Salah 0,13 0,13 0,13 Salah 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 Oke, kita lanjut. Ini pembahasannya ya. Jadi kalian nggak harus hitung NO cell-nya aja. Lihat aja notasi cell-nya, intinya anoda ke katoda. Nah, menentukan anoda berarti si ininya harus lebih kecil daripada si ini. Nah, kalau ada jawaban yang sama, misalnya C dan D itu sama-sama anoda. Nah, misalnya ya, di sini anoda, ininya katoda. Tinggal kalian hitung lah NO cell-nya mana yang lebih besar. Simple ya. Oke, sekarang nih, soal yang kedua. Sama ini, siapa yang bisa jawab? Mis kasih poin plus 5 di T2 nanti. Mis kasih waktu, 3 menit. Eh, 2 menit aja deh. Kalau jawab berulang kali boleh nggak misalnya? Satu salah, terus jawab lagi. Boleh kan? Boleh. Boleh. Ini tulis di kertas, nanti fotonya kirim ke Geci ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Sel fotonya yang memiliki potensial sel paling besar adalah... Jeng-jeng-jeng-jeng. Satu setengah menit lagi. Terima kasih. Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Jeng-jeng-jeng. Jeng-jeng-jeng-jeng. 1,38 ya Min dengan min Min 1,38 Kita lihat AU dengan SN Hmm AU dengan SN Itu kan AU itu lebih besar Iya miss Oke Oke Nah miss Kita lihat lagi jawabannya yang lain Ada yang lagi yang mau jawab? Berarti Kalib kurang tepat ya Iya Ada lagi yang mau jawab? Aku E Hmm Kayaknya aku E Tapi gak tau sih Eh aku Kamu apa Tasya? Aku E E CA dengan SN CA dengan SN Min 2,87 Tadi siri endo Min 1,78 ya Sekarang sih Tasya Min 2,87 Dikurang Dikurang-kurang 0,28 Berarti tambah 0,28 Berarti dia itu Min 2,86 Eh Min 2,9 Ayo siapa yang lebih besar? Min 1,78 Daripada min 2,59 Min 2,59 Min 2,59 Yang lebih besar Min 1 Min 1 Min 1 A Berarti B dan S Salah jawabannya Iya berarti Rian Coba lihat B dan C B itu CA ke AU CA ke AU Min 2,87 Dikurang 1,50 Min 4,37 Iya Min 4,37 Eh itu kan dikurang ya Min 2 Iya benar dikurang Berarti itu Min 4,37 Masih lebih benar A Berarti Yang C AU dengan CA Itu udah pasti salah Berarti jawabannya Yang benar adalah A 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 Bウ A A A A A A bakal terpendamain sembunyiin aja mis kejegat tadi soal disibukannya nah mis nih soal yang tidak nih soal nomor 3, 8, 10, 4, 19 gampang ya soal SBMPTN jadi gak usah takut ya deh nah jadi ada reaksinya dia dikatakan disini zat yang diperoleh dari anode pada elektrolisis larutan garam AGNO3 dengan elektrode karbon oke zat yang diperoleh di anode pada elektrolisis larutan garam AGNO3 AGNO3 dengan elektrode karbon adalah bla 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 jadi kalau kita lihat AGNO3 dia bilang larutan garam AGNO3 berarti kita lihat lah disitu si AG dengan NO3 inilah pas otomatis yang beraksi toh indah karena ada si AG di reaksi sini ada si NO3 di reaksi ini nah setelah kita reaksikan dan dapat lah dia reaksinya seperti ini terus kita lihat ya nah ini jadi inilah reaksinya deh AGNO3 AGNO3 menghasilkan AG plus ditambah NO3 min ditambah H2O inilah setelah aduh ada yang masak inilah yang setelah di reaksi iya ada yang masak di bawah masak enak soalnya AGNO3 menghasilkan menghasilkan AC plus tambah NO3 min ditambah H2O nah fokus ke soalnya zat yang diperoleh di anode di anode berarti si AG ini dengan si NO ini ada sebagai anode ada sebagai kathode nah lihat ini cara apanya deh anode oksidasi anion terus kathode reduksi kathion eh kathode kathode reduksi kathion nah lihat disini AGNO3 menghasilkan AG plus tambah NO3 ada reaksi AG plus dengan NO3 min lihat di NO cellnya siapa yang sebagai itu kathode siapa sebagai anode disini yang Oh siapa si AG apa mis bagi apa mis anodenya si yang yang anode-nya yang ini mis? yang NO3 bukan mis? iya NO3 yakin kamu? yang lebih gede kan mis? eh lebih gede hmm? yang positif loh jodoh yang ada nah sebenarnya NO3 di Bali ini nanti akan dipilih ini menjadi ini karena NO3-nya di sebelah sini sebelah kanan karena sisi kiri ya betul kan tadi anode dibalik reaksinya iya nah ini bagiannya anode-nya di kato-de lihat zat yang diperoleh di anode nah fokus hanya si anode-nya jangan jangan lagi lihat-lihat si kato-de-nya karena yang dia minta hanya di anode berarti corek lah si AG plus oke corek lah si AG plus lanjut kenapa SNO3-nya ini dicorek? karena dia itu sisa asam oksi nanti kita akan pelajari sisa asam oksi itu di selanjutnya ya itu tentang laruta udah langsung ke sel elektroisis jadi kalau sisa asam oksi itu tidak bereaksi dia itu NO3- ini adalah salah satu sisa asam oksi nanti misalkan kasih tau siapa aja si asam oksi itu dari mana dia dapat hasilnya bagaimana itu di pertemuan kita selanjutnya sehingga dia tidak bereaksi makanya lah dicoret dia dicoret dia oke sisalah hanya si H2O H2O dimana H2O menghasilkan O2 tambah 4 H plus tambah 4 elektron lihat ini inilah hasilnya tinggal dibalik nah jadi dengan elektrode karbon adalah lihat disini ini kan ion H plus ini ion ini adalah elektron elektron ini jawabannya dari mana? dari ion si 4 H plus supaya disini menstabilkan ionnya di sebelah kanan ini nah sisalah si O2 O2 yang gas apa akuos O2nya yuk kalau ada 2 O direaksikan O2nya sebagai gas atau sebagai akuos sebagai apa Dek? akuos akuos gas ya apa tadi Rendo? oke gas ya ya dia jadi jawabannya adalah B B ya karena sudah ada sisa asam foksi disini Dek jadi dia berubah menjadi gas karena dia ini akan lah terus si ion H plus disisa dihitungkan sehingga ini lah menguap menjadi gas ini dia oke kita lanjut paham sampai situ semuanya 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 misli yang doi hari inilah terkak di hari ini kemarin-kemarin pintar ya kan ke left ya miss mana sih kali ini iya miss ya jangan merasa tersaingi lah kali enggak saya malah senang saya piter kenapa? itu plus gue hari ini buat nutupin minus gue yang kemarin-kemarin banyak minus ya ini sebagai latihan soal kalian untuk T2 tulis deh kerjakan nanti upload di GC miss tunggu besok ya nih pada elektronik ini yang soal ini satu soal aja kalian screenshot aja jika pada elektronegatif terdapat ion CL-min dan CL-min elektronik positif yang tepat untuk menghasilkan sel volta adalah deng-deng-deng deng-deng sudah sudah di-screenshot soalnya hello eh sudah miss oke kita close ya stop sharing ya nah jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini adek ayo siapa yang bisa ayo siapa yang bisa ayo sinkulkan dulu Felie kenapa sih Felie ini Kenapa bentar Atau bantu dulu Naktali Gak tau Kok bingung kamu nak Pertemuan minggu lantuk kamu gak hadir ya Kayaknya enggak deh mas Iya kamu ada di bajaran Oh ya Oke Siapa yang bisa menyimpulkan ya Ayo deh Misalkan si poin plus Jadi elektrokimia Sel volta itu adalah Sel elektrofimia mis Ya elektrofimia Yang belum memandu Energi listrik Kenapa tadi Karolin Apa tadi karolin Sel elektrofimia yang terjadi Karena adanya Arus listrik Arus listrik Iya Coba perbaiki dulu Riendo Sel volta adalah Sel elektrokimia Yang dimana Energi kimia berubah menjadi Energi listrik Ya betul Ada arus listrik ya Karena ada energi kimia Menghasilkan Arus listrik Dimana Menghitung potensial sel itu Dari mana Eduksi Dikurang Apanya itu reduksi Karolin Apa tadi Enol Enol sel Ya Enol sel Enol sel Enol sel reduksi Dikurang Enol Enol sel Sama dengan Enol reduksi Dikurang Enol Oksidasi Iya Enol sel reduksi Oksidasi Memang sirian dunia Pencetri Siapa yang bisa Notasi sel Notasi sel Notasi sel Halo Kolep Pengertiannya Misal Teleponnya Bentuknya Bentuk notasi sel Langsung kasih tau aja Dik Yang nganode Di sebelah kiri Terus Kato denis Belah kanan Iya Oke Apanya dulu Yang Yang Oksidasi Terus Yang kebelah kanan Reduksinya Iya Ada dua unsur Apa nih dulu Yang ditulis Anode Anode Kato da Tapi di anode Itu adalah Logang Ion Ion Logang Ingat ya Jangan sampai Salah Oke Dimana Aliran elektroda Itu dari Anoda Ke Dari logam Anoda Ke Logam Katoda Oke Sampai 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 sini ya Oke Nah Pertemuan kita Selanjutnya Itu adalah Sel Elektrolisis Jadi Jadi di Jadi di Ada dua Sel Elektrolisis Nah Sel Elektrolisis Ini adalah Kovalifikasi Sel Kota Itu Sel Elektrolisis Dari Arus Lutri Ke Energi Nah Bagaimana Ceritanya Nanti Kita Bahas Nunggu Depan Cukup Sampai Disini Kertemuan Kalau ada Yang Mau ditanya Sekarang Jadi Boleh Saya Nyapa Anak-anak Sebentar Bo Boleh Pak Selamat Pak Selamat Pagi Anak-anak Pagi Pak Selamat Pak Gimana Kabar Hari Ini Baik Pak Sehat Semua Ya Sehat Pak Kali ini Kalian Belajar Dengan Cukup Serius Terima Kasih Saya Diterang Cukup Ikut Tapi Kalau Boleh Saya Pengen Lihat Mukanya Bisa Enggak Bisa Menampilkan Wajah Halo Bisa Enggak Iya Pak Bisa Pengen Lihat Kayak Pak Yang Canteng Canteng Yang Cantik Cantik Nah Tuh Riyando Oke Cake Cakep Tasya Cantik Apa Lagi Ini Ayo Nah Dimas Kandeng Jordan Oke Cuman Gak Pakai Serakam Pada Ya Pak Pak Serakamnya Ketinggalan Pak Saya Pak Felicia Gak Pakai Serakam Felicia Karolin Hari ini Serakamnya Apa Harusnya Hari ini Putih Pak Mana Jonathan Oh Hitaram Mana Jonathan Wajahnya Nah Felicia Jangan Mukanya Aja Oke Terima kasih Kalau Semua Jadi Saya Berharap Tadi Saya Lihat Kalian Masuknya Walaupun Ada 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 Yang Terlambat Tapi Secara Umum Subah Sudah Lumayan Bagus Artinya Terlambatnya Tidak Terlalu Banyak Tapi Saya Berharap Kalian Besok Kalau Pertemuan Lagi Itu Yang Pertama Jangan Terlambat Ya Karena Disiplin Itu Penting Gitu Ya Tapi Saya Lihat Kalian Serius Semua Belajarnya Oke Kayaknya Kemudian Yang Kedua Pakaian Seragam Kalau Bisa Jadi Kalau Pagi Pagi Kalian Mandi Pakai Seragam Seperti Sekolah Biasa Jadi Merasa Pasti Merasa Lebih Nyaman Gitu Lebih Serius Gitu Karena Pakaian Itu Juga Mempengaruhi Perasaan Kamu Begitu Ya Mudah Mudah Kalian Sukses Semua Terima Kasih Selamat Pagi Nanti Setelah Kalian Left Saya Pengen Ngobrol Dengan Ibu Dian Ya Panggilannya Ibu Dian Apa Bula Semida Misdian Misdian Oke Misdian Oke Jadi Dari saya Sekian Terima kasih Sukses Buat Kalian Jonathan Rambutnya Gondrong Ya Kantong Sebenarnya Tuh Oke Terima kasih Dari saya Salam Sukses Buat Kalian Semua Terima 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 Ingin Ingin Saya Tanyakan Apakah Ibu Mengajarnya Sudah Sesuai Dengan RPP Nya Merasa Ibu Merasa Ibu Agak kurang Si pak Kurangnya Dimana Ketika Di awal Karena ini Memang Pelajaran Sudah Dibahat Sekilas Minggu Lalu Ini Agak Oke Kemudian Yang kedua Kira-kira Dari Empat Kompetensi Yang Tadi Di Dalam Tujuan Itu Tercapai Gak Kira-kira Penguasaan Anak-anak Mungkin Mereka Itu Kurangnya Pak Mungkin Bisa Tapi Gak Maksimal Memang Menghidungan Sudah Terus Menghitung Potensial Sudah Mengembarkan Levasi Sel Dan Menentukan Aliran Elektron Mungkin Yang Di ketiga Dan keempat Ini Masih Kurang Maksimal Pak Kira-kira Gimana Kalau Misalnya Ibu Kelasnya Di sini Cuma Satu Atau Ada Kelas Paralel Cuma Satu Pak Cuma Satu Ya Udah Kalau Cuma Satu Berarti Baling Nanti Ibu Pelajari Kekurangannya Dimana Gitu Ya Supaya Dalam Waktu Satu Jam Yang Ditarget Tercapai Tapi Secara Umum Bagus Kemudian Kalau Ada Paralel Mungkin Nah Ibu Telah Kemudian Bisa Diterapkan Di Kelas Lain Ya Sudah Cukup Jadi Secara Umum Saya Angkat Jempol Buat Ibu Untuk Pembelajarannya Selumayan Bagus Jadi Yang Pertama Ibu Sudah Ya Pada Prinsipnya Pembelajaran PCJ itu Lebih penting Interaksi Ya Bapak Ibu Ya Jadi Ibu Sudah Cukup Baik Dalam Interaksi Anak-anak Juga Cukup Tangkap Ya Dalam Menjawab Pertanyaan Ibu Gitu Ya Jadi Saya Pikir Ibu Tinggal Mengembangkan Untuk Lebih Efektif Lagi Oke Cuman Ada Beberapa Masukan Jadi Saya Saya Memberikan Masukan Bukan Berarti Menyalahkan Tapi Supaya Ibu Lebih Baik Lagi Kemudian Besok Menjadi Lebih Baik Lagi Tadi Waktu Ibu Di Di Awal Menyampaikan Tujuannya Ibu Saya Nggak Dengar Tujuannya Apa Saya Sampaikan Pak Tapi Singkat Gimana Saya Sampaikan Pak Tapi Singkat Jadi Kita Belajar Menghitung Potensial Untuk Tahu Notasi Sedan Gimana Alih Lektor Kalau Misalnya Tadi Kurang Jelas Besok Diperjelas Untuk Menyampaikan Kemudian Desain Pembelajaran Sebelah ini Juga Disukasi Jadi Hari ini Kita Belajar Dengan Apa Penjelasannya Bagaimana Nanti Penilainya Bagaimana Sebaiknya Kemudian Yang Kedua Kalau Bisa Ibu Tetap Menggunakan Pendekatan Sientifik Yang 5M Paham Mengamati Menanya Dan Sebagainya Jadi Idealnya Idealnya Jadi Ibu Tidak Memberikan Definisi Dulu Sebaiknya Tapi Ibu Kasih Gambar Misalnya Gambar Dari Selvolta Nah Disitu Ada Gambar Ibu Ceritain Atau Ibu Jelasin Sedikit Nah Terus Anak Mengambil Kesimpulan Kira-kira Menurut Kalian Selvolta Apa Sih Nah Begitu Atau Mungkin Ada Selvolta Kemudian Ada Ada Gunanya Nanti Ditanya Ini Selvolta Apa Sih Jadi Baru Diambil Kesepakatan Bersama Atau Mungkin Menurut Si A Si B Si C Oke Kemudian Kita Ambil Definisinya Gitu Gitu Jadi Tidak Mulai Langsung Diberikan Definisi Gitu Ya Bu Ya Nah Kemudian Yang 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 Kedua Memang Kalau Bisa Kayak Video Tadi Itu Juga Menjadi Pahan Diskusi Udah Bagus Ada Videonya Tadi Yang Pake Apa Ceruk Ya Nah Itu Setelah Sayangkan Jadi Semua Media Idealnya Menggunakan Apa Digunakan Untuk Bahan Diskusi Jadi Misalnya Tadi Kok Kenapa Bisa Nyala Gitu Kenapa Gitu Kira Kira Penyebabnya Apa Disitu Tadi Ada Unsur Apa Yang Menyebabkan Misalnya Unsur Asam Apa Tadi Tapi Kalau Bisa Bisa Dijelaskan Secara Konkret Menjadi Bahan Diskusi Ini Misalnya Dari Sini Keluar Ini Ada Reaksi Ini Nanti Keluar Sehingga Apa Menyalak Itu Kemudian Tanya Jawab Sebenarnya Secara Umum Bagus Cuman Masih Lebih Banyak Ibu Menanyakan Bebas Aninya Siapapun Boleh Jawab Bagian Besar Begitu Ya Memang Ada Dua Teknik Pertanya Yang Pertama Ditanyakan Siapapun Siapapun Menjawab Dipersilahkan Nah Itu Tujuannya Itu Untuk Memancing Inisiatif Jadi Anak-anak Yang Tidak Ditunjuk Langsung Mau Jawab Berarti Inisiatifnya Bagus Tadi Ibu Udah Laksanakan Tapi Yang Kedua Kalau Bisa Ditunjuk Langsung Ditunjuk Langsung Ibu Mungkin Beberapa Orang Nunjuk Ya Bu Ya Tapi Kalau Nunjuk Langsung Harus Dituntaskan Bu Kalau Bisa Membuat Pertanyaannya Bergradasi Dari Yang Mudah Dulu Yang Ibu Yakin Bahwa Anak Yang Ditunjuk Bisa Itu Supaya Mereka Pede Jadi Jangan Yang Rumit Dulu Awalnya Jadi Yang Ringan Dulu Ibu Tunjuk Kemudian Kalau Dia Belum Bisa Jawab Langsung Ibu Pancing Atau Dikasih Kru Atau Dia Apain Jadi Sekali Ibu Nanya Ke Seorang Anak Jangan Sampai Anak Itu Tidak Jawab Soalnya Kalau Anak Tidak Jawab Nanti Ambil Kesimpulan Ternyata Boleh Kalau Ditanya Tidak Jawab Ibu Bantu Tidak Apa-apa Ibu Bantu Dikasih Kru Kalau Terakhir Tidak Bisa Ulangi Apa Yang Ibu Katakan Sampai Tuntas Jadi Jangan Dibarkan Lepas Itu Lebih Baik Oke Kemudian Jadi Memang Sebagian Besar Anak Anak Tidak Wajib Seragam Sebenarnya Tidak Wajib Karena Di rumah Oh Begitu Jadi Sekolah Memang Tidak Wajib Seragam Karena Kan Kita Wajib Kalau Ke sekolah Kan Wajib Seragam Itu Cuma Senin Sampai Rabu Senin Sampai Rabu Nah Jadi Karena Iya Nah Tapi Karena Di rumah Jadi Ada Sistem Yang Intinya Anak Nyaman Belajar Oh Gitu Iya Boleh Tapi Sebenarnya Ada Ada Sisi Disiplin Sebenarnya Kalau Anak Anak Pakai Seragam Kemudian Dia Kan Pasti Bangun Mandi Kemudian Pakai Seragam Kan Rapi Gitu Tapi Kalau Kebijakan Sekolah Berarti Tidak Masalah Berarti Tidak Salah Ya Berarti Kebijakan Sekolah Berarti Memang Tidak Diwajibkan Seragam Oke Lagi Gitu Kemudian Kayaknya Kalau Menurut saya Masih Banyak Anak Yang Orang Paham Ya Kalau Dilihat Dari Jawab Gitu Kayaknya Masih Selalu Saya Gitu Ya Dan Mungkin Makanya Kalau Bisa Ibu Menyesihkan Waktu Ya Sebelum Ditutup Barangkali Barangkali Tidak Banyak Ibu Bikin Soal Pakai Google Quiz Gitu Ya Atau Google Form Gitu Atau Pakai Apa Game Quisis Atau Apapun Gitu Nah Sebaiknya Memang Ditutup Dengan Itu Bu Gitu Jadi Yang Tadi Dibahas Pembahasannya Bisa Dikurangin Barangkali Ya Kemudian Tadi Keliatannya Masih Banyak Karena Mungkin Penjelasan Ibu Kurang Detel Kayaknya Sehingga Jadi Kadang-kadang Anak Masih Masih Bingung Gitu Keliatannya Ya Atau Ibu Cek Lagi Kira-kira Pemahaman Yang Seperti Apa Penyebab Seperti Apa Mungkin Apa Terlalu Rumit Perhitungannya Atau Mungkin Belum Detel Karena Mungkin Ini Mengulang Ya Kayak Katoda Itu Apa Anoda Itu Apa Proses Ionisasi Atau Reaksi Kimianya Bagaimana Apa Sudah Atau Tadi Kurang Detel Gitu Ya Nanti Ibu Coba Di Lagi Gimana Menurut Tadi Kalau Bisa Untuk Ibu Yakin Bawa Anak Bisa Yang Pertama Itu Supaya Yakin Ibu Bawa Anak Bisa Soal Itu Diberikan Walaupun Tiga Soal Gak Apa Atau Lima Soal Juga Boleh Pake Google Quiz Pake Quiz Pake Form Nanti Supaya Langsung Pada Akhir Pembelajaran Itu Langsung Tahu Nilainya Gitu Gitu Kalau Kira-kira Pendek Pendek Bisa Lima Soal Atau Enam Soal Gitu Mungkin Pengertian Pengertian Yang Ringan Ringan Aje Bu Misalnya Dari Pengertian Daripada Tadi Apa Self Volta Itu Apa Gitu Misalnya Gitu Kan Unsur Unsurnya Misalnya Apa Reaksinya Apaya Diri Yang Ringan Ringan Gitu Nanti Kalau Bisa Bergerasi Ada Yang Mudah Banget Ada Yang Sedang Ada Yang Agak Sulit Gitu Nah Ibu Bisa Amati Nanti Kalau Yang Terlalu Mudah Saja Anak Gak Ngerti Sebagian Berarti Pemahamannya Kurang Gitu Jadi Kalau Pada Soal Soal Yang Sedang Mereka Bisa Jawab Berarti Cukup Bagus Gitu Kalau Pada Soal Yang Susah Bisa Berarti Dikuasai Betul Kalau Hanya Anak Anak Jawabnya Soal Yang Tidak Susah Saja Yang Susah Saja Tidak Bisa Jawab Berarti Cukup Tapi Yang Sulit Belum Bisa Jawab Nah Kalau Bisa Bergerasi Begitu Bu Ya Supaya Benar-benar Terlacak Anak Itu Anak Itu Sebenarnya Bisa Tidak Itu Fungsi Daripada Penilaian Akhir Setiap KPM Nah Yang Kedua Juga Menjaga Konsentrasi Bu Misalnya Dikasih Nilai Langsung Pada Akhir Pembelajaran Dengan Seperti Tadi Kuis Tadi Itu Pasti Anak Akan Serius Gitu Karena Dia Tahu Nanti Sebelum Ditutup Ada Semacam Pengambilan Nilai Atau Postes Nah Itu Menurut saya Lebih Bagus Bisa Kan Pakai Google Quiz Pakai Google Bikin Soal Bisa Pak Bisa Sudah Pernah Bisa Pak Bisa Kalau yang muda-muda Pasti bisa lah Percaya saya Gitu Oke Kayak tadi Untuk Pengambilan Kesimpulan Juga Sebenernya Udah Bagus Ya Artinya Ibu Memancing Tapi Agak Lama Respon Anak-anak Itu Menandakan Pemahamannya Agak Kurang Lampat Banget Apa Sel Pol Pak Lama Banget Pada Mikir Kan Jajal Jajal Kan Gitu Itu Berarti Juga Mengindikasikan Pemahamannya Mesti Kurang Gitu Tapi udah Bagus Tekniknya Tadi Ibu Artinya Dari Pembukaan Itu Dari Pendahuluannya Lengkap Kegiatan Intinya Lengkap Medianya Lengkap Penutupnya Lengkap Secara Umum Bagus Sehingga Ibu Perbaiki Tadi Yang Kurang Kurang Gitu Ibu Silahkan Kalau Ibu Ada Tanggapan Silahkan Kalau Ibu Ada Tanggapan Sebenarnya Gini Pak Kalau Mengenai Penilaian Saya Asen Sekali Kalau Diadakan Seperti Ibu Cuman Sistem Penilaian Sekolah Berbeda Jadi Kalau Kita Karena Itu Seperti Habit Karena Di Sekolah Punya Item Penilaian Berapa Item Kita Ada Lima Item Lima Item Ini Di Dalam Satu Semester Mau Kita Mengajar Lima Atau Sepuluh Misalnya Pak Sepuluh Di Dalam Penilaian Hanya Lima Item Jadi Itu Dibagi Maksimal Dua Tidak Mandiri Tiga Item Penilaian Dari Kita Karena Saya Tidak Buat Seperti Yang Bapak Sampaikan Tadi Misalnya Seperti Google Pond Jadi Di Dalam Ketika Belajar Itu Kita Fokus Pemahaman Aja Pak Nah Nanti Masalahnya Kalau Menurut Saya Kita Kurang Tahu Jadi Hari Ini Mencapai Target Atau Tidak Kalau Menurut Saya Makanya Jadi Kita Mengambil Penilaian Hanya Dari Keaktifan Aja Bagaimana Pemahaman Dia Dari Menjawab Karena Kalau Kita Berikan Soal Seperti Seperti Yang Tadi Sudah Habit Mereka Ini Nilai Berapa Mis Gitu Jadinya Pak Sementara Kan Polanya Begitu Sudah Dipatenkan Gitu Iya Pak Jadi Item Nilai Satu Itu Ulangan Atau Buat Portfolio Atau Bagaimana Seperti Jadi Jadi Mereka Ini Nilai T Berapa Mis Ini Nilai T Berapa Kalau Nggak Dibuat Di T Berapa Mereka Nggak Mau Mengerjakan Pak Gitu Oh Nggak Susah Juga Saya Tadi Malam Sudah Ditanya Pak Ari Kan Antara Kita Kan Komunikasi Dari Pak Ari Jadi Ditanya Tadi Malam RPP Penilaiannya Tidak Ada Pak Ari Kan Saya Hanya Membuat Tes Tulis Nama Alisan Untuk Memenuhi Menambah Nilai T2 Pak Berikutkan Sistem Kitab Oh Iya Soalnya Penawas Nanya Kata Pak Ari Pak Jadi Saya Jadi Bingung Pak Kalau Di Standar RPP Kan Harus Ada Penilaian Memang Iya Pak Makanya Saya Tanya Tes Tulis Seperti Yang Tadi Penilaiannya Dari Mana Berarti Kalau Begitu Penilaian KPM Hari Ini Hari Yang Dari Hari Itu Untuk Nilai Tambah Pak Jadi Ada Sistem Guru Itu Berbeda Cara Penilaiannya Ada Mereka Ngambil Nilai Keterampilan Dari Keaktifan Sementara Kalau Saya Nilai Keterampilan Itu Dari Praktifun Nah Jadi Keaktifan Itu Hanya Nilai Menambah Praktifun Atau Penilai Item P2 T3 Atau T berapa Tugas berapa Terlalu Kaku Sebenernya Sistemnya Artinya Guru Kurang Beri Keleluasan Sebenernya Boleh Saja Cuman Mestinya Yang Diberi Kebebasan Guru Itu Diberi Kebebasan Sehingga Polanya Tidak Dipotok Pola Mati Karena Menjadi Kurang Improvisasi Jadinya Kebijakan Sekolah Kita Tidak Bisa Ngomong Apa-apa Sebenernya Itu Tidak Menuhi Standar Sebenernya Tidak Menuhi Standar Karena Bagaimanapun Di dalam Ketiatan Belajaran Itu Kalau Misalnya Keterampilan Keterampilan Itu Bisa Diambil Dari Praktek Oke Gitu Tapi Dari Kemampuan Menganalisis Sebenernya Jadi Menganalisis Permasalahan Itu Lebih Banyak Bagaimana Dia Menjelaskan Misalnya Dikasih Kasus Ya Nah Itu Bisa Membahas Kemudian Dia Ngomong Bisa Menjelaskan Itu Juga Keterampilan Sebenernya Jadi Tidak Harus Praktekum Sebenernya Kemudian Jadi Tidak Bisa Sebenernya Nilai Keterampilan Itu Diberikan Dari Aktivitas Aja Gitu Itu Hanya Bonus Aja Tambahkan Kalau Menurut Saya Bagus Ada tambahan Nilai Kalau Ada Anak Yang Aktif Bagus Tapi Bukan Nilai Pokok Sebenernya Nilai Pokok Itu Keterampilan Itu Sendiri Iya 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 Barangkali Begitu Kedanya Semua PSKD Begitu Berarti Bukan Pak Hanya PSKD Satu Pak Begitu Kalau PSKD Lainnya Sesuai Standar Yang Lain Sebenernya Si Boleh Saja Misalnya Ada Portopulio Dan sebagainya Masalah Bagus Cuman Penilihan Lain Jangan Dihilangkan Jangan Dihilangkan Iya Pak Oke Kalau gitu Terima kasih Sudah diberi Kebesempatan Mudah-mudahan Ibu terus Maju terus Anak-anak PSKD Satu Juga Terima kasih Selamat Siang Selamat Siang Pak Makasih Pak Selamat 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 Terima kasih.